Saudara sekarang sudah lulus jadi sarjana dan magister dan dari Alimadiyah. Tapi apakah saudara yakin bahwa saudara akan bisa menjadi sukses? Belum tentu saudara sekalian. Pasti panjang jalan saudara. Lalu apa pak untuk menjadi sukses? Saya kasih tau saudara dan ingat saudara sudah pernah kasih saat ini. Kuncinya kalau saudara mau ada sukses adalah patuhi kedua orang tua kalian. Banggakan kedua orang tua kalian. Orang tua kalian yang saudara wafat doakan di setiap sholat saudara yang masih hidup jangan pernah dibuat menangis. Kalau saudara mau sukses jalan hidup saudara lancar ingat kata-kata saya jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kalian. Pada tahun 1999 surah sekalian ada seorang wisudawan UNER di magister hukum UNER yang tiap kali ke kampus hanya naik motor Honda Ulung namanya Baru Amik Rektor Unitomo sekarang. Pada tahun 1999 saya diwisuda dalam forum yang sama ini ibu saya hadir di tengah-tengah seperti hadirin sekalian di situ. Dan ketika saya selesai wisuda ibu saya mengatakan Nggak ibu tadi nangis dan berdoa saat kamu dipanggil namamu ibu berdoa mudah-mudahan suatu saat kamu ganti menjadi orang yang mewisuda mahasiswanya. Dan 1999 ibu berdoa seperti itu sekarang beliau sudah wafat tahun 2013 baru dikabulkan oleh Allah dan saya dilantik menjadi Rektor Unitomo. Bukan itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah bagaimana cara Allah mewujudkan doa atau mengabulkan doa seorang ibu ini yang amazing dan luar biasa. Saya ini dosen Universitas Putra Bangsa saat itu. Bukan dosen Unitomo. Cara Allah mengabulkan doa seorang ibu adalah dibuatlah UPB itu kemudian dialih kelola oleh Universitas Perintah Harapan. Dibuatlah Unitomo gonjang-ganjing saat itu. 2002 sampai 2009 gonjang-ganjing Unitomo. Yang akhirnya karena gonjang-ganjing itulah kemudian meminta saya untuk menjadi Rektor Unitomo. Kalau tanpa upaya besar Allah untuk membuat cobaan pada Unitomo dan UPB dan merealisasikan doa seorang ibu yang menangis saat anaknya ibu sudah tentu tidak akan terwujud. Saya berdiri di hadapan saudara sekalian ini. maka saya lagi suruh sekalian para pesudawan pesan saya kalau mau hidup diridui Allah maka mintalah ridho kedua orang tua kalian. Jangan pernah ada alumni Unitomo yang kemudian menggugat ibu kandungnya seperti yang terjadi di Jawa Barat. Saya tidak rela menjadi Rektor Unitomo menantangin jasa saudara. Kalau ada pengacara Unitomo menerima kuasa dari seorang anak yang menggugat ibunya. Nah untuk di lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada momentum ini sudah sekalian. Sekali lagi selamat dan sukses. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!